Intro Lembaga Ambil Zakat Infak dan Sedeganah Dotul Ulama atau Lazisnu PBNU semakin mendapatkan kepercayaan dari para donatur untuk menyalurkan bantuan bagi rakyat Palestina. Pada Senin 11 November 2023, Danon menyerahkan bantuan senilai 1 miliar rupiah kepada Lazisnu PBNU untuk rakyat Palestina di Gedung PBNU Jalan Keramaterai No. 164 Jakarta Pusat. Bantuan diserahkan langsung oleh Vera Galuh Sugiyanto selaku VP General Secretary Danon Indonesia kepada Direktur Eksekutif Lazisnu PBNU Haji Koharu Holil. Dalam penyerahan itu disaksikan Ketua PBNU K. Haji Khairul Soleh Rashid, Wakil Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim, Pengurus Besar Nahdotul Ulama atau LPBI PBNU, Maskut Candra Negara dan Jajaran Manajemen Lazisnu PBNU. Dalam keterangannya, Vera Galuh Sugiyanto menegaskan, bantuan ini merupakan bentuk kepedulian Danon kepada Palestina. Sekecil apapun bantuan yang diberikan akan memberi arti dari sisi kemanusiaan, terlebih dari panggilan hati nurani. Lazisnu dibilih menjadi mitra yang dipercaya, bukan tanpa alasan. Pihak Danon meyakini bahwa bantuan akan sampai tepat sasaran kepada penerima manfaat di Palestina. Terima kasih, hari ini kami diberi kesempatan untuk menyampaikan amanah dari perusahaan kami, Danon Indonesia dan juga dari karyawan kami untuk memberikan bantuan kemanusiaan melalui PBNU, melalui Lazisnu untuk teman-teman kita, keluarga kita di Palestina. Hari ini nilainya 1 miliar, kalau dilihat dari minggu lalu dengan mitra yang lain di Muhammadiyah, maka totalnya sampai saat ini adalah 2 miliar. Seperti tadi kami sampaikan, saat penyerahan donasi Danon Indonesia ini sudah hadir di Indonesia melalui brand-brand kita yang asli Indonesia, Aqua dan SKM lebih dari 60 tahun. Dan pabrik kami semua beroperasi di Indonesia melalui 13 ribu karyawan kita, 25 pabrik, dan semua produsen atau produk kami adalah 100% produk Indonesia, diproduksi di Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikasi halal. Jadi insya Allah, posisi kami, karyawan kami, dan produk kami adalah mendukung pemerintah Indonesia untuk membantu Palestina. Direktur Eksekutif Lazisnu PBNU, Haji Kohari Kholil, menyampaikan bahwa tragedi kemanusiaan yang terjadi di Palestina telah menyita perhatian seluruh dunia. Berbagai aksi kepedulian telah dilakukan, baik di dalam maupun luar negeri. Kohari menjelaskan, dalam kurun waktu, belum satu bulan Lazisnu PBNU sudah berhasil mengumpulkan dana bantuan untuk Palestina sebesar 5 miliar rupiah. Dana sebesar itu kemungkinan akan terus bertambah lantaran gerakan sumbangan untuk rakyat Palestina dari PW dan PCNU se-Indonesia serta donatur lain yang masih berlangsung. Pada tahap pertama, Lazisnu juga telah menyalurkan lebih dari 1 miliar sumbangan tersebut kepada rakyat Palestina melalui pemerintah Indonesia. Dalam kesempatan itu, Kohari mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Danon Indonesia yang telah menyalurkan bantuan ini melalui Lazisnu PBNU. Mudah-mudahan dengan kepercayaan ini tidak berhenti di sini saja kepercayaan dari PT Danon kepada Lazisnu tapi juga bagaimana nanti jakat-jakat korporat dan juga mungkin CSR-nya bisa melalui Lazisnu dan mungkin juga bisa juga jakat atau donasi dari karyawan Danon kita berharap bisa disalurkan melalui Lazisnu. Ini saya ucapkan terima kasih sudah berikan kepercayaan pada Lazisnu untuk menerima bantuan ini dan insya Allah akan kita salurkan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Danon dan PBNU sesungguhnya sudah menjalin kerjasama sejak beberapa tahun lalu dalam berbagai bidang seperti bidang pendidikan dengan LP Ma'arif pembinaan UMKM dengan lembaga perekonomian dan lembaga lainnya di PBNU. Penyaluran bantuan kali ini semakin membuktikan bahwa Lazisnu PBNU semakin mendapat kepercayaan dari para donatur. Salah satunya adalah Danon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketidakadilan dan konflik antara Israel dengan Palestina yang telah berlangsung selama berpuluh-puluh tahun adalah tragedi kemanusiaan yang sampai kapanpun tidak boleh dianggap normal walaupun menjadi realitas yang berketerusan selama sekian lama terkait dengan pertumpahan darah yang baru saja terjadi. Kami menghimbau kepada semua pihak yang memiliki perhatian dan keperhatinan kemanusiaan atas hal ini untuk melakukan sesuatu berupaya berkontribusi dengan cara yang konstruktif menurut kemampuan masing-masing dan masyarakat ulama khususnya Lazisnu menyediakan diri untuk dapat menjadi saluran bagi partisipasi, membantu kesulitan-kesulitan kesengsaraan yang dialami oleh warga Palestina di Gaza. Mari kita semua berdoa untuk manusia-manusia di Palestina. Berdoa untuk masa depan yang lebih baik bagi kemanusiaan. Terima kasih telah menonton!